Terima kasih telah menonton Padahal dia sempat berpikir Waktu dia diambil dia tahu Kita tanpa sadar loh sekian puluh tahun itu melahirkan pahlawan Kan pahlawan yang selalu diteranyanya Kita gak punya kayak pahlawan itu karena penemuan apa gitu loh Terus dia miracle Indonesia itu kenapa ya Membuat identifikasi hayalan anak-anak itu pahlawan dari hasil kekerasan Kalau itu mungkin jawabannya karena sesuatu yang sifatnya fisik Itu mendapatkan respon lebih cepat daripada sesuatu yang sifatnya Dan itu yang membuat dia berjuang Mungkin fokusnya penonton disini bedanya sama teater ya Kalau teater pernah petunjukan itu dimulai dengan Oke ini satu kursi lampu satu dari atas Kemudian ada orang duduk di kursi itu sudah membuka Satu momen tersendiri Ini semua tentang nagari Tapi di suasana yang sifatnya disorot Nah tapi kalau yang di film Saya gak mau mencopot Saya tidak mau mencopot adegan itu Tapi saya mau membuka Adegannya Bahwa ini nagari sedang berusaha untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi sama dia Itu kan beda jadinya Kalau yang di teater kan justru penonton sudah melihat bahwa Oke dia akan berbicara dari depan sampai belakang Terhadap sesuatu yang dia sudah tahu Tapi beginilah situasi dia untuk bercerita Supaya masuk ke dalam hidupannya Di film ini dia menjalani Sedang menjalani dia Jadi dia gak ngerti Jadi kan dia tidak punya sebenarnya Kalau disini kan ada narasi pembuka Narasi ending Tapi lucu nih Bok Ini momen saya mau ngomong Berarti Yang beda banget antara teater ini sama film ini Walaupun kudu-kudunya film teater Yang di teater itu momennya nagari Tapi yang di film ini jadinya momen persekutor sebenarnya Iya kemungkinan Kemungkinan gitu Karena kita memang masuk ke dalam jalan berpikirnya nagari saat ini Tapi ini adalah posisi kita sebagai penonton dan nagari yang tidak punya kendali terhadap apa yang akan dilakukan persekutor Tapi kita berada di pikiran negari Artinya negari punya satu-satunya chance untuk kembali mengendalikan Ini hanya cuma masalah di pikiran dia aja Interpretasi dia Dia mau bebas dari ruangan ini mungkin kepala dia sekadang mengawang-ngawang dia ada di luar dari ruangan ini Tapi dia harus kembali ke kenyataan dia ada di ruangan ini pun Jadi tanda tanya nantinya buat penonton Ini halusinasi dia? Atau ini emang benar-benar terjadi? Atau ini semacam sentilan buat masyarakat bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi pada siapapun Di scene kedua ini masa putar mulai mengambil alih Memang dia yang bertanya Jawaban gak penting Yang dia pengen dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang di awal itu Sebenarnya cuma untuk menunjukkan saya punya kendali atas kamu Apapun yang keluar dari kata-kata persekutor, nagari harus terima Jadi kayak tahap awal persekusi sebenarnya Apapun yang keluar dari mulut saya, kamu harus terima Tidak menyenangkan kamu sekaligus Coba kamu ketemu semua orang Dan itu mungkin suasana titik awal persekusi Scene ketiga ini mungkin dimulainya topik Bahwa ini pembatasannya adalah sekarang rahim Karena kan waktu di awal kita bisa kemana-mana Tapi mulai mengkerucut Mengkerucut Kerucut ke topik rahim Nah Aku harus jujur, aku harus ingat Saya tidak punya rahim Jadi Saya tidak bisa membayarkan Ketika suasana sekarang saya merasa Seperti sudah diikat secara emosional Seperti sudah diikat secara emosional Ada orang minor karena invalid dan sebagainya Perempuan itu sudah dia abnormal Kalau gak punya rahim Secara psikologis itu loh sebenarnya Apa ya secara Apa aja kodraknya dia Kelebihan perempuan itu kan Tuhan Tuhan dalam dirinya itu rahim loh Berarti nagari mungkin jadi mulai berhalusinasi juga Karena penjalanan rahim Dia hanya mencari semacam sensasi Bahwa rahim dia hilang memang karena penyakit Tapi menimbulkan sensasi Karena dia orang yang dipandang Dia punya status sosial Walaupun kita gak tahu itu benar apa enggak Kemudian muncul lah tokoh persekutor Yang mungkin maksudnya untuk menjadi pembenaran Untuk diri dia sendiri Yang keren itu dari persekutor itu kan Kemudian dia berimaji Ada gerakan pembuangan rahim itu Berkaitan dengan Perkembangan biakan manusia Satu sisi ya Pasti si perempuannya itu di Di abuse dia Dengan isu Kau menginspirasi itu loh Aku jadi pengen tahu Kita enaknya membuat tokoh persekutornya ini Memang cewek juga Seharusnya Ini kan dipanggilnya Bapak ya Perempuannya jadi Perempuan aja sekalian ya Jadi Kan jadi sangat Sangat apa Aksur sekali dia Dan memang Perempuan lebih kecang loh Oke Jadi aku anggap Bahwa Scene 3 nya kita itu Ketika mulai mengerucut ke topik Mohon dicatatah disini Bahwa Script yang saya Yang kita akan ciptakan itu Bukan format script yang biasa Artinya Kalau scene itu biasanya Berubah ketika lokasi Tapi kali ini saya mencoba Untuk mengubah scene pada saat Topik Emosinya yang berubah Jadi Wawasan Wawasan Untuk Jadi ini sebenarnya Tidak ada pembagian waktu Gak ada Karena waktu bisa saja Kita acak Dia gak tahu siang Gak tahu malam Ini ruangan yang sebenarnya Mental Aku bayangkan pada saat Di scene 3 Kita mulai mengerucut ke topik Rahim ini Disinilah Nagari mulai Merasa Tidak nyaman Tidak nyaman sih Udah jelas dari awal ya Tapi lebih ke apa Yang itu Kayak Traumatik Traumatik Dan mulai Berpikir Tentang jalan keluar Artinya Dia harus cepat Menyelesaikan Ini oke Ini tentang rahim Dia tahu Dia sudah gak punya rahim Tapi Dia pengen tahu Kenapa ini jadi Sebuah topik Yang harus dibawa Ke ruangan Dan aku disitu Di adegan 3 itulah Aku mulai membayangkan Ketika si persekutor ini Sudah mulai Membuat tanya jawab Soal rahim Nagari mulai Menjawab Tapi sekaligus Dia mulai berpikir Tentang kebebasan Di luar ruangan Tapi Tidak nyamanan itu Dia mulai berpikir Jalan keluar Sin keempat Adalah tekanan Dari persekutor Untuk Memaksa Indukator yang kami pelajari Fakta yang kami kumpulkan Telah menunjukkan Art yang benar Ya Itu disitu Kalau aku bilangnya Tekanan dari persekutor Untuk memaksa nagari Mengakui sesuatu Saudari tahu Gerakan lembuang rahim Ini telah menjadi Pola gerakan teror baru Jadi teror juga Bom Ketika ditekan untuk mengakui sesuatu Ini juga Tipikal Kalau aku bilangnya Menu utama dari sebuah Acara persekusi Berita acara persekusi Persekusi menu utama Memaksa mengakui Memaksa untuk mengakui sesuatu Di luar dari Kenyataan Itu benar atau tidak? Tidak Kamu harus Mau mengakui sesuatu Yang tidak kamu lakukan pun Kamu harus akui pada saat ini Karena dia sudah tidak Memang-memang targetnya Dia harus mengakui Nah Baru tinggal sekarang Gongnya adalah di scene 5 Nagari punya pilihan Mengikuti apa yang diinginkan Sama persekutor Atau memperjuangkan Kenyataan menu versi dia Karena kan di sini kan Di scene 4 ini Akan ada semacam Evaluasi juga Dari penonton Ini yang benar Yang mana sih? Ini si persekutornya Yang benar atau Nagari yang benar? Yang mana nih? Dan itu Kita harus segera jawab Di scene berikut Jadi Scene 5 adalah Keputusan Aku tidak bilang jawaban Tapi keputusan Nagari Untuk Mengakhiri Sesi Resolusi Ini Karena Sampai Setor Tentu Kita Menginginkan Nah Kalau menurut di cerita ini Ini kan cuma kayak Intograsi Aku cuma pengen Menambah semacam Elemen sebenarnya Dari cerita ini Bahwa Ini halusinasi atau bukan? Kalau halusinasi Berarti Ini semuanya Untuk Dikembalikan lagi Ke publiknya Nagari Karena kan Nagari Ini kan punya ceritanya Dia penulis Dia penonton Dia pengen Dia pengen Semacam Press release Tapi press release Versi setelah ada Persekusi Persekutor Yang beneran atau enggak Atau Dia memang Betul-betul dipersekusi Sampai saat ini Kan kita juga selalu Begitu Akan selalu Ada orang yang bilang Ah itu bohong Ada juga yang bilang Itu benar Ini satu-satunya Yang fiksi Untuk semuanya Ketika Di Si persekutor Bilang Bahwa ada gerakan Membuang rahim Ini sekarang Sudah menjadi teman Itu fiksi Tapi kalau di dunianya Nagari Ini Belum betul Iya dong Ya kan Karena kan Ini kan Buat bagi penonton kita Saat ini Buat bagi penontonnya Oh Enggak ada Gerakan seperti itu Tapi Biar orang nanti Terpikir Jangan-jangan Jangan-jangan Ini bisa jadi Akan ada Inspirasi Inspirasi Momen yang pengen Kita berikan Disini adalah Satu pastinya Entertainment Orang tetap Tidak boleh Tidak terhibur Menonton monolog Yang stress Menonton Terlalu stress Tapi tetap terhibur Kenapa Ada musuh hiburan Karena Semua orang Jutup penang Orang Jutup penang Di kursinya Dikurasi Dikurasi Monolog Ini sudah berhasil Diberikan Semacam Tamparan Bahwa Manusia Akan selalu Berhadapan Dengan Kemungkinan Kemungkinan Seperti ini Selalu Selalu Dan Mengingatkan Bahwa Ini bisa terjadi Pada siapapun Sebenaran Itu tidak selalu Mutrak Untuk hal-hal Yang sifatnya Autoriter Dari Sisi Seperti ini Akan selalu Ada orang Yang merasa Saya pengen Kamu begini Dan ada orang Yang merasa Bahwa Saya disuruh begini Kalau Mau Ini Ditutup Dengan semacam Kesimpulan Kesimpulannya Adalah Kesadaran Benar Karena Kesadaran Bahwa Kita Tetap Akan selalu Menjadi Seseorang Yang punya Kendali Persekutor Itu kan Semacam Hantu Entah Itu beneran Atau enggak Ada orang Yang persekusi Kita Tetap Itu hantu Karena Saya gak akan Lupa Sama kejadian Di mana Anak kecil Di persekusi Sama orang Segitu Banyak Dia tetap Berdiri tegak Karena Bagi dia Mungkin Orang-orang Itu hantu Tinggal Masalah Dia Memilih Takut Nah pada saat Itu Kadang-kadang Enggak Ngerti Dia Ngapain Saya digituin Padahal Ini kan Berencana Kok saya digituin Enggak Gitu Kita yang Nonton Eh jangan Dilawan Lari Kau Nanti Dihurung Ya Enggak Coba Lihat Lihat Kejadian Kalau ada Orang Eh Dia Bawa Misau Di belakang Itu Kita Enggak Lihat Itu Mungkin Kompeten Persisi Mungkin Sering Kalau Kita Berumah tanggap Kita Sering Menyerang Tapi Kenapa Nggak Keluar Dari Maka Kita Berakhir Pada Sing 6 Ada 6 Sing Enggak Sebenarnya Ada Intro Jadi Ada 7 Sing 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 Disini Sing 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 Dibilang Apa Ya Kalau Aku Kalau Aku Boleh Menilai Dari Pesimpulannya Diserahkan Kembali Kembali Apakah Kita Mau Kita Akan Melakukan Hal Yang Sama Atau Mau Buka Sedikit Tambah Sesuatu Kalau Kira-kira Mau Ditambah Sehebat-hebatnya Psikolog Misalnya Aku Tahu Menghadapi Orang Yang Kasusnya Kena Kekerasan Dan Sebagainya Ketika Ngomong Ceritanya Dia Sudah Ilang Tidak Bisa Tidak Rumet Diktam Jadi Ceritanya Itu Tidak Menjauh Karena Itu Sering Sekali Orang Pendampingan Itu Mengira Laku Ini Bermuka Apa Namanya Kasus Psikologi Ketika Kamu Sudah Mengalami Kekerasan Yang Paling Keras Secara Psikologis Ketika Kamu Di Interview Baik-baik Untuk Testimoni Kamu Bisturah Menciptakan Cerita Itu Sebenarnya Maunya Aku Yang Dibu Coba Kamu Kalau Ngamatin Ada Teman Kena Kasus Kekerasan Atau Sangat Sangat Keras Sakit Dan Sebagainya Dia Itu Membangun Lapisan Imaji Entah Itu Sebagai Katalis Masalahnya Dia Entah Itu Sebenarnya Seperti Apa Menghibur Dirinya Dengan Cara Yang Lebih Keras Lagi Dia Sudah Melakukan Persekusi Terhadap Dirinya Sendiri Juga Ini Kalau Dilanjutkan Gila Kan Negari Ini Coba Kamu Ngalami Itu Kamu Mulai Bertanya Tanya Benar Enggak Saya Di Gini Terus Kalau Dia Sepakat Dengan Persekutur Oh Rahim Kamu Ditusuk Untuk Inspirasi Gerakan Itu Lalu Dia Menjadi Hero Dalam Kutip Sebenarnya Dia Bukan Ingin Jadi Hero Terus Dia Kemudian Berkampanye Jangan 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 Membuang Rahim Dan Lu Rahim Kan Lucu Jadinya Dia Benar Tidak Punya Lantar Belakang Itu Tapi Kalau Dilihat Benang Merahnya Kenapa Dia Bisa Sampai Seperti Itu Dia Sebenarnya Dalam Lapisan Aku Enggak Tau Penyakit Itu Ada Itu Proses Aku Ucap Kalau Orang Menari Bisa Selalu Capek Capek Pingsan Gedek Keluar Bapak Kedua Dia Bisa Nari Dengan Sangat Bagus Second Wing Dalam Kasih Psikologi The Dark Dari Inside Dari Pemikiran Itu Tidak Tau Lapisan Apa Itu Sebenarnya Aku Pengen Sampaikan Ada Orang Itu Akhirnya Menjadi Kepribadian Yang Berbeda Atau Menjadi Dipolar Sepanjang Duduk Mungkin Setelah Itu Dia Di Rumah Menangis Di Depan Publik Ya Hebat Sekali Kalau Mungkin Di Nagari Ini Kita Tokohkan Seseorang Yang Punuh Publik Tapi Kayaknya Di Jaman Modern Setah Semua Orang Punuh Publik Sangat Memungkinkan Sekali Dia Harus Punya Alternatif Versi Dia Versi Dia Secara Alternatif Untuk Publik Dan Versi Dia Untuk Dirinya Sendiri Gitu Yang Kalau Berlawanan Akhirnya Dia Bisa Membenci Versi Dia Yang Sesungguhnya Demi Dicintai Sama Publik Jadi Hero Jadi Hero Jadi Sakit Sekali Karena Jawa Dalam Hati Aku Mencurigai Keheroan Aku Aku Nggak Memberi Ruang Untuk Penonton Untuk Kemudian Tiba-tiba Jadi Kayak Juri Mana Yang Lebih Bagus Cerpannya Atau Film Ada Yang Dikurangi Untuk Supaya Cerpannya Tetap Esensinya Ada Dan Ada Yang Ditambah Untuk Supaya Film Punya Gaya Sudir Kita Membedah Skrip Untuk Memastikan Urutan Emosi Yang Mau Ada Di Film Ada Film Tiba-tiba 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 Tiba-tiba